Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 belum Bu ibu akan mengeluarkan kata surya merupakan tempat dimana tempat dimana planet-planet ada planet-planet juga terdapat benda lalu lainnya seperti pada ilustrasi yang ibu tuntukkan ini ini merupakan susunan dari kata surya yang berupa matahari dan planet-planet yang memiliki dunia siapa yang tahu matahari itu apa matahari merupakan pusat dari planet-planet yang mengelilinginya susunan atau surya terdiri dari matahari Herkarius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Saturnus setelah mengetahui susunannya ibu akan memberitahu bagaimana ciri-ciri dari susunan dari kata surya merupakan matahari dan planet-planet yang dapat diriakan susunan dari kata surya yang pertama adalah matahari matahari memiliki suhu sekitar 6000 derajat celsius dan memiliki jarak dari matahari ke bumi dengan jarak 150 juta kilometer selanjutnya planet-planet ada delapan yang pertama adalah Merkurius Merkurius merupakan planet terdekat dari matahari yang paling kecil dan tidak memiliki satelit yang kedua adalah Venus planet Venus juga bisa disebut sebagai bintang bintang pajar karena warna planet Venus jika dilihat dari planet lainnya yang berwarna seperti penuntung berkelangan seperti suaranya terap aja yang ketiga adalah bumi bumi merupakan planet tempat terdekat karena bumi adalah planet yang memiliki oksigen seperti kita bernapas dan juga berbagai matahari bumi memiliki satu-satu yaitu bulan dan memiliki revolusi yang keempat adalah planet Mars planet Mars sebut juga planet merah karena warnanya merah dan revolusinya sekitar 68 hari dan memiliki satelit hobos dan dengir yang kelima adalah planet Jupiter planet Jupiter merupakan planet yang paling besar dalam penurunan kata surya planet ini planetnya ada 16 buah dan revolusinya revolusinya adalah 11,9 tahun selanjutnya adalah planet Saturnus planet Saturnus merupakan planet tercantik dari penurunan kata surya karena planetnya itu memiliki cincin cincinnya itu adalah batu batuan kecil yang memiliki kungsuran sama seperti planetnya terus yang ke tujuh adalah planet Uranus planet Uranus ini memiliki 20 satelit dengan revolusi 84 akun dan yang ke-8 adalah Neptulus planet terjauh dari matahari dan revolusinya 164,8 tahun satelitnya adalah Riton dan Heret selain matahari dan planet planet sata surya juga memiliki benda-benda lagu lainnya yaitu asteroid comet satelit dan meteoroid terdiri dari batuan yang ukurannya kecil-kecil lalu ada comet terdiri dari butiran es dan batuan yang membentuk bola besar comet memiliki cahayanya sendiri yang ketiga satelit satelit merupakan benda langit yang beredar di sekitar planet dan yang keempat dalam meteorit benda langit yang berukuran kecil dalam jumlah banyak dan melayang-layang di udara baiklah selanjutnya kita akan mencoba menghapal susunan dari tata surya kita akan menghapalnya dengan sebuah lagu kalian tahu lagu pelangi-pelangi? nah mari kita ganti lirik dari lagu pelangi-pelangi dengan nama-nama dari susunan tata surya kita akan mencontohkan dulu satu kali lalu kita akan mempernyanyi bersama-sama oke 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 bu kita mencontohkan dulu ya pelanet-pelanet alangkah indahmu di luar angkasa itulah tempatmu merkurius venus bumi makrutipa saturnus uranus sampai neptunus oke selanjutnya hari kita nyanyikan bersama-sama satu dua tiga pelanet-pelanet alangkah indahmu di luar angkasa itulah tempatmu merkurius venus bumi mercupiter saturnus uranus sampai neptunus oke selanjutnya ibu akan memberikan yang sangat seperti ibu yang punya akan ibu tanyakan dan kalian jawab dengan cepat ya pertanyaan pertama planet apa yang memiliki 18 satelit coba angkat tangan siapa yang tahu oke oke pertanyaan kedua yaitu planet apa yang memiliki referusi dengan 365 hari ini oke kan kita pasangan dulu ya dan yang ketiga karena saya adalah planet yang terkecil dan tidak memiliki planet dan tidak memiliki satelit merkurius angkat tangan oke oke mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan pada pertemuan kali ini selanjutnya untuk menentu pertemuan barilah kita membaca doa membaca doa mulai Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Terima kasih telah menonton semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih terima kasih telah menonton jaga bermanfaat terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton